Rahasia 180 patung mas jilid 11. Rupanya selagi lari cepat tadi diam-diam ia telah melolos pedang yang tersembunyi di dalam bajunya. Ketika mendadak membalik tubuh dan menyerang, dengan sendirinya ia berharap sekali tebas akan dapat menamatkan riwayat Sukiameng. Namun apapun Sukiameng adalah seorang pendekar muda gemblengan, menghadapi serangan mendadak begini baginya boleh dikatakan bukan soal. Dengan suatu gerakan sederhana saja terang, dengan tepat sabutan pedang lawan dapat ditangkisnya. Menyusul tubuhnya berputar dengan cepat sehingga pedang lawan dibuang ke samping, berbareng pedang sendiri pun bergerak cepat, dengan gayasan cuwi-tuwi-ciu atau mendorong perahu menurut arus, sekaligus ia tebas kaki lawan. Namun kakek itu pun tidak lemah, cepat ia menggeser ke samping, lalu dengan jurus cuwi-tiong logewe atau menjaring rembulan di dalam air, berbareng ia pun balas menebas. Kering, kembali kedua pedang berbentur, si kakek merasa tergetar dasyat, tanpa kuasa ia tergetar mundur dua-tiga tindak. Sukiameng terbahak-bahak, berturut-turut ia melancarkan lagi tiga kali tebasan. Setelah menangkis tiga kali dengan mati-matian, mau tak mau kening si kakek mulai berkeringat. Kiranya ilmu pedang andalan kiam holok-ching huwi, yaitu pengelui kiam hoat, ilmu pedang halilintar, adalah ilmu pedang yang mengutamakan keras dan dasyat. Setiap jurus serangannya mengandung tenaga beribukati, bila mana lawan tidak memiliki tenaga dalam yang cukup, jarang ada yang mampu menandinginya dan tentu akan keok. Dalam pada itu terdengar pula dua kali jeritan di belakang Sukiameng, rupanya si kakek penjual air minum dan kakek satunya lagi juga sudah dibereskan oleh Sembri Sinong. Tentu saja kiameng tidak mau ketinggalan, ia kerahkan segenap tenaganya, dengan suatu jurus indah ia bikin pedang lawan terpental ke udara, menyusul ia terus menubruk maju, ujung pedang mengancam ulu hati lawan sambil membentak. Jangan bergerak air muka si kakek melawannya berubah pucat pasi, ucapnya dengan suara gemetar, harap susiau hiap bermurah hati, aku, aku. Siapa namamu tanya kiameng? Cai Hicohim Sik, berjuluk Hoa Tioksiansing, ucap si kakek dengan suara gemetar. Hoa Tioksiansing kiameng mengulang nama itu dengan melengak. Sembri Sinong lantas memburu tiba juga, serunya, aha, memang betul, dia ini Hoa Tioksiansing Chohim Sik, satu di antara Kanglem Kiyoyat, mendengar nama Kanglem Kiyoyat atau sembilan orang iseng daerah Kanglem. Sukiameng terkejut dan heran, katanya, apa? Jadi kalian ini Kanglem Kiyoyat supaya maklum, Kanglem Kiyoyat atau sembilan manusia iseng daerah Kanglem itu terkena mempunyai kungfu andalan masing-masing dan juga memiliki kepandayan seni tertentu, Misalnya seni lukis, seni tulis, seni musik, seni catur dan lain sebagainya, seringkali mereka berkumpul di pegunungan. Sunyi untuk menikmati hidup tenang dan bebas sebagai kaum seniman, biasanya tidak suka bergaul dengan orang persilatan umumnya, lantaran itulah orang persilatan memandang mereka sebagai tokoh kosen yang lebih suka iseng daripada berkecimpung di dunia Kangowi yang ramai. Dalam pandangan Sukiameng selama ini ia pun menganggap Kanglem Kiyoyat sebagai tokoh dunia persilatan yang baik, sebab itulah ia terkejut dan heran demi mengetahui lawan yang dihadapinya sekarang adalah kesembilan tokoh itu. Dengan tercengang ia pandang Hoa Tioksian Singchong Himsik, katanya dengan tidak mengerti, sungguh aneh, kalian bersembilan tidak tinggal di pegunungan Sunyi di daerah Tionggoan sana, mengapa juga ikut-ikutan berebut peta segala merah jengah muka Hoa Tioksian Singchong Himsik? Ia menunduk malu dan tidak dapat menjawab, jika di bumi ada lubang sungguh ia ingin menyusup ke situ. Perlahan Kiameng menarik kembali pedangnya, ia pandang Sembri Sinong dan berkata, sungguh tidak nyana daya tarik emas sedemikian besarnya sehingga kesembilan tokoh iseng terhormat dunia Kang Owini pun ikut-ikutan menlicik seperti ini, memangnya mereka juga cuma berlaga iseng dan sok alim belaka, pada hakikatnya mereka adalah manusia munafik, ucap Sembri Sinong dengan terkekeh. Kiameng menghela nafas menyesal, ia memberi tanda kepada si kakek dan berteriak, Sudahlah, lekas enyah saja Hoa Tioksian Singchong yang terhormat Chong Himsik seperti mendapat pengampunan besar, ia memberi hormat dan melompat dan segera kabur dengan cepat. Sungguh selote seorang yang murah hati, ucap Loholi. Jika menuruti wataku mustahil tidak sekali gebuk aku kirim dia pulang ke rumah nenek moyangnya, Kiameng tidak menanggapi, ia putar ke bawah pohon tadi, sekali depak ia bikin tong air minum terguling, lalu ih kehki dipondongnya menuju ke tepi sebuah sungai kecil, dengan sapu tangan ia celup air sungai untuk mengusap wajah si nona, tidak lama kemudian dapatlah kehki sulman. Waktu kehki membuka matu dan mengetahui dirinya berada dalam pondongan su Kiameng ia terkejut dan malu, serunya, hai, kamu main gila apa perlahan Kiameng menurunkan si nona, jawabnya dengan tersenyum, yang main gila adalah si kakek penjual air minum dan bukan diriku, kehki terkejut, dengan bingung ia tanya, maksudmu air yang aku minum tadi dicampur dengan obat tidur Kiameng mengiakan. Keruan kehki terperanjat, baru sekarang ia tahu duduknya perkara, serunya, wah, kiranya kita terjebak, lalu, lalu apa yang terjadi lalu kamu rebah dan berpulas, aku dan mereka lantas melabrak musuh dan membuat kocar kacir delapan orang, sembari bicara Kiameng lantas kembali ke bawah pohon tadi, di situ kehki dapat melihat ke delapan orang yang menggeleptak tak bisa berkutik itu, ia tambah terkejut. Dengan singkat Kiameng menceritakan apa yang terjadi tadi, lalu mencemplak ke atas kuda berkata, Marilah berangkat, sebelum petang kita harus mencapai ting chiong, maka rombongan mereka berempat lantas berangkat tanpa menghiraukan ke delapan kakek yang menggeletak itu apakah masih dapat tertolong atau tidak. Terhadap apa yang dialami nyata di kaki merasa tidak puas, ia mendekatkan kudanya ke samping Kiameng dan bertanya padanya, Kaka Eng, kalian tadi juga ikut minum, mengapa roboh hanya aku saja Kiameng tertawa, tuturnya, air yang kami minum tidak sampai masuk perut, maka tidak roboh. Jadi sebelumnya sudah kau ketahui air minum itu diberi obat tidur? Tanya ke kipula. Tidak, sesudah air masuk mulut baru aku tahu, jawab Kiameng. Jika begitu, mengapa tidak kau katakan padaku omel si nona? Mestinya hendak aku beritahukan padamu namun tidak keburu lagi, sahut Kiameng tertawa. Kehki menggigip bibir, tanyanya pula, mengapa air minum itu masuk mulut lantas kau tahu ada campuran obat tidur itu pengalaman, tutur Kiameng tersenyum setelah telan pil pahit sekali ini, lain kali waktu kamu akan lebih hati-hati, barang apapun yang kau makan, begitu masuk mulut janganlah segera kau telan. Bila mana ujung lidah terasa agak kaku, itu berarti pada makanan ada sesuatu yang tidak beres, Kehki mengangguk, ia pandang sekejap terhadap Sembri Sinong dan Loholi, lalu tanya pula, kemudian mengapa kalian bisa sama-sama berlagak roboh pingsan itu pun salah satu pengalaman, tutur Kiameng. Dengan berpura-pura pingsan tentu kita dapat menyergap musuh secara tak terduga, hektometer, tampaknya untuk berkecimpung di dunia Kang O memang diperlukan banyak pengalaman, kata Kehki. Pantas ayahku selalu melarangku keluar sendiri. Kiameng menunjuk Sembri Sinong dan Loholi, katanya dengan tertawa, Pekli dan Cukat berdua locian PWE adalah kawakan Kang O, hendaknya kamu banyak minta petunjuk kepada mereka, Sembri Sinong merasa ucapan Kiameng itu mengandung nada mengejek, dengan terbahak ia berkata, Ah, janganlah Sulote terlampau memuji, biar pengalamanku memang sedikit lebih banyak, tapi kalau bicara tentang kecerdasan dan ketabahan, masih jauh bila mana dibandingkan dengan Sulote, ah, mana bisa, apabila aku cukup cerdas tentu takkan terjeblos seperti sekarang ini, ujar Kiameng tertawa. Aku kira janganlah Sulote berpikir demikian, ujar Loholi dengan tertawa. Coba pikir, tadi kalau tidak ada kami berdua, jika Sulote harus menghadapi. Kang Lem Kiyo Yat sendirian, mungkin sangat sulit untuk meloloskan diri, begitulah sebarebicara mereka terus melanjutkan perjalanan, tanpa terasa Seng Surya sudah mulai condong ke barat, dipandang dari jauh samar-samar kota Ting Cheong sudah kelihatan dari jauh. Ting Cheong adalah kota di tapal batas wilayah Hunlem Barat, merupakan pintu gerbang yang cukup penting banyak berhubungan dagang dengan negeri tetangga, suatu daerah yang subur, penduduknya kebanyakan suku terasing dengan peradaban yang masih ketinggalan dan jauh berbeda dengan kota daerah Ting Goan. Setelah perjalanan beberapa bulan, akhirnya sampailah di tempat terpencil di daerah selatan yang penting ini. Bagi Kia Menghal ini tidak terlampau mengembirakan, sebab ia tahu setiba di kota Ting Cheong baru tercapai setengah perjalanan saja, sedangkan perjalanan selanjutnya akan jauh terlebih sulit, bahkan boleh dikatakan, setiba di Ting Cheong baru merupakan permulaan daripada pencarian kota emas yang misterius dan penuh bahaya itu. Begitulah setelah memasuki kota Ting Cheong, Ih Kah Ki terus memandang ke sana dan melihat ke sini, katanya. Kaka Eng, di sini entah ada hotel atau tidak selogianya ada, jawab Kia Meng. Kota ini adalah kota dagang, mustahil tidak ada hotel, eh, apakah kita perlu mondok di rumah penginapan tanya loholi tiba-tiba. Tentu saja, ujar Kia Meng. Kita perlu berhenti selama tiga hari di sini. Nanti kalau obat anti gas racun sudah selesai ya kuramu barulah kita berangkat lagi, mendadak Sembi Sin Ong menunjuk jalan di depan sana, coba lihat, di sana ada sebuah hotel Hong. In Kek Kian, mungkin hotel yang diusahakan bangsa Han, marilah kita coba melongoknya ke sana. Rombongan mereka lantas menuju ke hotel yang dimaksud. Setiba di depan hotel, segera seorang pelayan yang berdandan sebagai bangsa Han keluar menyambut kedatangan mereka sambil menyapa, selamat datang. Apakah Tuan Tuan datang dari Tionggoan? Kia Meng mengangguk, betul apakah masih tersedia kamar-kamar yang bersih ada, ada jawab si pelayan cepat. Marilah, silakan masuk, kuda Tuan Tuan serahkan saja kepada hamba, sembari bicara ia terus mendekat dan menuntun kuda tetamunya. Setelah menyerahkan kuda kepada si pelayan, pelayan yang lain sudah muncul lagi dan mengantar mereka ke dalam hotel. Mereka berempat masing-masing mengambil sebuah kamar kelas 1, lalu minta pelayan menyiapkan satu meja santapan. Sesudah istirahat sekadarnya dan membersihkan badan, lalu mereka makan bersama. Sambil makan Kia Meng berkata kepada Sam Bisin Ong dan Loholi, sebentar sehabis makan harap kalian yang berusaha membeli perbekalan biar nona ih bersamaku ke toko obat untuk mencari bahan obat. Setuju Sam Bisin Ong mengangguk, katanya, baik, berapa banyak kira-kira perbekalan yang harus kita siapkan aku kira cukup sediakan untuk perbekalan setengah bulan saja, kata Kia Meng. Apakah perlu menyewa beberapa orang kuli pemikultannya Loholi? Tidak perlu, Kia Meng menggeleng kepala. Daulu Suhengku pernah menyewa kuli di sini, akan tetapi tidak lama memasuki daerah pegunungan, para kuli itu lantas lari pulang kemari, sekali ini kita tidak perlu menyewa kuli, biarlah kita memanggul perbekalan kita sendiri, kau bilang mau meracik obat, apakah perlu sampai tiga hari? Tanya Sam Bisin Ong. Betul, paling cepat tiga hari, mungkin lebih, sahut Kia Meng Hektometer, tinggal tiga hari di sini, entah apa lagi yang akan terjadi, ujar Sam Bisin Ong. Asalkan kalian menjaga peta itu sebaik-baiknya, memangnya takut apapula kata Kia Meng dengan tertawa. Betul, yang kita takuti sekarang hanya Tuk Pisin Kun saja seorang, ujar Loholi dengan tertawa. Padahal menurut cerita Pek Li Heng, katanya keadaan luka Tuk Pisin Kun itu sukar sembuh dalam waktu setengah tahun ini. Maka aku yakin sanggup mempertahankan setengah helai peta yang aku pegang ini, huh, Kerusi Rasetua bicara seperti meremahkan beberapa ketua berbagai perguruan besar seperti Ho Asan, Tiam Jong, Tai Kek dan lain-lain, ujar Sam Bisin Ong dengan tertawa. Loholi tertawa, memangnya kamu sendiri cukup menilai tinggi beberapa ketua itu betapapun seekor harimau sukar melawan segerombol kera, ujar Sam Bisin Ong. Jika sekaligus mereka datang sebanyak 20 orang, kan repot juga untuk menghalau mereka ia berhenti sejenak, lalu menyambung dengan tertawa, apalagi, kecuali beberapa ketua perguruan besar itu kan masih ada lagi serombongan lain yang juga tidak boleh diremahkan. kau maksudkan rombongan siapa tanya Loholi? yaitu kawanan yang menculik Su Heng Su Lote itu, tutur Sam Bisin Ong. Sejauh ini mereka belum lagi memperlihatkan diri, hal ini menandakan gerak-gerik mereka sangat dirahasiakan. Orang semacam ini jelas tidak mudah dihadapi. Apakah Pek Li Heng menganggap mereka pun sudah tiba di wilayah selatan ini tanya Loholi? Ya, tentu, kata Sam Bisin Ong. Mereka menculik Gak Siklem, sama halnya mendapatkan seorang penunjuk jalan, belum tentu, ujar Loholi, bisa jadi Gak Siklem tidak mau membeber letak tempat kota emas itu kepada mereka, Sam Bisin Ong lantas berpaling dan tanya Kiameng, menurut pendapat Su Lote bagaimana Kiameng menggeleng, sulit aku katakan. Meski Su Hengku mempunyai pendirian yang teguh, sekarang dia sudah kaca total, bahkan harus memikirkan keselamatan istri tersayang. Maka sampai betapa ketahanannya di bawah ancaman musuh sangat sulit aku katakan. Benar, jika musuh menggunakan kalana untuk memaksa pengakuan Su Hengmu, lalu bagaimana menurut pendapatmu tanya Sam Bisin Ong? Aku kira dia pasti akan menceritakan tempat kota emas itu, ucap Kiameng dengan sedih, tempoh hari, ketua Hing I Bun, yaitu Bun Intiok juga memperalat kalana untuk memeras Su Hengku, lantaran tidak lega melihat istri sendiri dihina orang, terpaksa Su Heng menyerah. Untung pada waktu itu aku hadir di sana, dan menyamar sebagai Sai Hoa Tu. Begitu aku dengar letak kota emas dari pengakuan Su Hengku, serentak aku turun tangan dan membekuk Bun Intiok. Ya, maka aku yakin mereka pasti sudah berada juga di daerah ini dan bisa jadi mereka sudah menuju ke tempat sasaran mendahului kita, ujar Sam Bisin Ong. Tapi mereka tidak didampingi Sai Hoa Tu, masa mereka berani sembarangan masuk ke daerah berbahaya itu ujar Loholi. Di dunia persilatan belum tentu cuma Sai Hoa Tu saja yang paham keranti gas racun, apalagi meski di pegunungan ini banyak gas racun juga tidak setiap tempat ada racun, cukup berlaku hati-hati sedikit. Rasanya juga takkan mati konyol begitu saja, kata Sam Bisin Ong. Loholi menganggup ya, jika mereka belum lagi mendahului kita, entah kedatangan mereka nanti akan melalui tempat ini atau tidak aku kira harus lewat sini, kata Sam Bisin Ong. Sebab untuk memasuki pegunungan Mopan San, Ting Cheong adalah tempat yang harus dilalui, jika begitu, asalkan dalam beberapa hari ini kita lebih menaruh perhatian terhadap orang yang lalu-lalang di sini, bila menemukan orang yang patut dicurigai, hendaknya kita lantas. Loholi tidak melanjutkan lantas apa melainkan cuma terkekeh-kekeh saja. Begitulah, makan malam ini pun diakhiri di bawah tawa terkekeh Loholi. Kiameng dan Kehki lantas meninggalkan hotel dan menuju ke jalanan yang ramai. Setelah melintas beberapa jalan, akhirnya menemukan sebuah toko obat yang diusahakan oleh Bang Sahon. Begitu masuk ke toko obat itu, segera Kiameng tanya seorang tua yang berdiri di belakang meja, numpang tanya, apakah di sini dapat meracikan obat melihat Sukiameng orang yang datang dari Tiong Goan, sikap-sikap ke sangat ramah, jawabnya dengan tertawa, tentu saja dapat. Obat apa yang tuan tamu hendak racit aku perlu membuat semacam pit, harap sediakan kertas dan pensil biar aku beri resepnya, Kiameng. Si kakek lantas mengeluarkan alat tulis yang diminta, segera juga Kiameng membuka resep obat-obatan yang diperlukan, katanya, nah, berdasarkan resep ini harap dibuatkan 60 biji pil, harap juga jaga rahasia, jangan perlihatkan resep ini kepada orang lain, berulang si kakek mengiakan, ia terima resep dan dibaca sekali, air mukanya berubah heran dan bingung, tanyanya, resep obat tuan ini digunakan untuk penyakit apa? jangan kamu urus, jawab Kiameng tersenyum. Pokoknya selesaikan pil yang aku pesan ini. Baik-baik, si kakek mengiakan. Dan kapan tuan tamu akan mengambil obatnya besok? Bagaimana wah? Mungkin tidak keburu, ujar si kakek sambil menggeleng kepala. Obat ini agak sulit diramu, paling cepat diperlukan waktu 3 hari, jika begitu, bagaimana kalau malam lusa aku ambil obatnya? Untuk itu aku bersedia memberi ongkos 1 kali lipat untukmu, jadi si kakek berpikir sejenak, katanya, malam lusa, itu harus dikerjakan mulai sekarang baru bisa selesai, aku kira, tanpa banyak omong Kiameng menyodorkan 3 tahil perak dan berkata, ini sekadar ruang lembur, ambil dulu, mengenai harga obatnya, nanti aku bayar waktu aku ambil obat, si kakek terkesima, katanya, wah, terlampau banyak. Tidak perlu pakai imbalan sebanyak ini, tidak apa, kata Kiameng. Harap Loti yang terima saja. Yang penting, malam lusa dapat aku terima obat yang aku pesan, baik, baik, sekarang aku mulai kerjakan, sekarang juga, ada lagi. Apabila ada orang tanya kepada Loti yang bilakah obatnya bisa jadi, jangan kau katakan malam lusa, tapi bilang saja harus 3 hari kemudian, pesan pula Kiameng. Ken, kenapa begitu tanya si kakek heran? Tidak ada apa-apa, cukup kau laksanakan menurut pesanku, ujar Kiameng. Karena sudah diberi persen, si kakek tidak berani banyak lagi, berulang ia mengangguk dan menjawab. Ya, ya, tentu aku katakan menurut pesan Tuan, setelah berbasa basi lagi sejenak, lalu Kiameng menarik Kaki meninggalkan toko obat itu. Kaka Eng, mengapa kau pesan dia bilang begitu, apa maksudmu tanya Kaki? Boleh coba kau terka, jawab Kiameng dengan tertawa. Kaki berpikir sejenak, katanya kemudian ya, tahulah aku. Mungkin kau khawatir timbul maksud jahat Sembri Sinong dan Loholi dan mendahului merebut obat yang kau pesan itu, betul. Selain itu juga berjaga-jaga kalau direbut orang lain. Saat ini sangat mungkin kita dibuntuti orang banyak yang sangat memerlukan obat anti gas racun itu, ai, caramu berpikir memang cukup jauh, aku sendiri tidak pernah berpikir hal-hal begitu, puji Kaki. Kecerdikanmu adalah tulus dan jujur, dengan sendirinya tidak pernah berpikir secara berliku-liku, kata Kiameng. Hektometer, bisa juga kau bicara, omel Kaki dengan lirikan berarti. Cuma, bicara sesungguhnya, jika kamu ingin berkecimpung di dunia Keng O, kamu perlu belajar sedikit hal yang berliku-liku. Memang, maksud membuat celaka orang janganlah ada, tapi berjaga-jaga agar tidak dicelakai orang kan perlu kehki. Merasa ucapan Kiameng itu sangat tepat, ucapnya dengan mengangguk. Betul, ayahku pun sering memberi nasihat begitu padaku. Bila mana di rumah, sering aku rasakan aku paling nakal dan licin, tapi sekarang bila dibandingkan denganmu sungguh seperti si kerdil ketemu raksasa, makanya, kamu perlu banyak belajar padaku, ujar Kiameng. Huh, memangnya kamu, jengek gahki. Aku kenapa? Memangnya aku tidak cukup licin tanya si anak muda. Cukup, cuma kalau dibandingkan dengan Sembri Sinong dan Loholi, aku kira masih selisih jauh, ujar Kiameng. Masa? Eh, coba katakan, dalam hal apa aku bukan bandingan mereka tanya Kiameng dengan terbahak. Satu hal saja, apabila kamu lebih licin daripada mereka, tentu petamu takkan direbut mereka, ucap si nona. Saat ini memang kelihatan mereka lebih unggul, tapi selang dua hari lagi, boleh kau lihat siapa sesungguhnya yang lebih unggul, ujar Kiameng dengan tertawa. Memangnya ada akalmu untuk merebut kembali peta itu tanya ke hki. Tidak ada, sahut Kiameng sambil menggeleng kepala. Memangnya begitu gampang untuk merebut kembali peta itu dari tangan Sembri Sinong dan Loholi. Habis apa yang hendak kau lakukan tanya pula si nona. Rahasia alam tidak boleh dibocorkan, Kiameng sengaja menjual mahal. Selang dua hari lagi baru akan aku beritahukan padamu, tidak sekarang juga aku ingin tahu, desakah Kiameng dengan manja. Tidak bisa, kembali Kiameng menggeleng kepala. Sembri Sinong dan Loholi adalah manusia yang teramat cerdik, jika sekarang juga aku katakan padamu, tentu mereka akan dapat merabahnya dari gerak-gerikmu, mana bisa, ujar ke hki. Aku dapat berbuat tenang seperti tidak ada sesuatu urusan, itu bukan jaminan pokoknya nanti saja aku katakan padamu, kata Kiameng. Bagus, rupanya diriku tidak ada harganya bagi pandanganmu, selama ini diriku kau anggap sebagai nona yang tidak tahu urusan, omel ke hki kurang senang. Jangan marah dulu, kata Kiameng. Aku hanya bergurau denganmu. Padahal kalau peta itu jatuh di tangan mereka, lalu apa yang dapat aku perbuat mendengar anak muda itu mengaku cuma bergurau saja, kohki tambah kurang senang, ucapnya dengan melotot, Hektometer, aku tahu kamu ini memang sok membual, Kiameng tidak menanggapi lagi, sebab waktu itu mereka sudah sampai di depan pintu hotel. Tidak lama setelah mereka kembali kamar, Sembisin Ong dan Loholi segera pula menyusul ke hotel, mereka sama menjinjing dua kantung rangsung kering. Dua kantung perbekalan itu dibawa ke kamar Kiameng oleh Sembisin Ong, katanya dengan tertawa, coba kau lihat, perbekalan sudah kami siapkan bukan Kiameng coba memeriksa isi kantung, katanya, bagus, tapi kita masing-masing perlu membeli seperangkat baju dan dua pasang sepatu, menjelajahi hutan belantara biasanya baju dan sepatu sangat cepat rusak, betul, besok boleh kita beli lagi. Ucap Sembisin Ong. Tentang obat anti gas racun, apakah Sulawute sudah pesan pada toko obatnya, seperti sudah terduga, mereka menyatakan memerlukan waktu paling sedikit tiga hari, sahut Kiameng. Jika begitu, biarlah kita tunggu saja, ujar Sembisin Ong. Tiga hari kan tidak lama, hanya sekejap saja sudah lalu. Ia lihat kaki berada di dalam kamar, ia tidak enak untuk banyak bicara, maka segera ia mengundurkan diri. Kebetulan Loholi juga baru muncul dari kamarnya, melihat Sembisin Ong, dengan tertawa ia. Menyapa, Tekli Heng, malam belum larut, bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu ke kota, Sembisin Ong pikir boleh sekalian membeli baju dan sepatu, maka ia menyatakan setuju. Baik juga, Sulawute minta dibelikan baju dan sepatu, marilah kita jalan-jalan ke pusat pertokongan, setelah kedua kakek itu meninggalkan hotel sembari jalan Loholi, tanya Sembisin Ong. Bukankah Sulawute itu sudah selesai pesan obat anti-gas racun betul, menurut keterangannya, paling cepat juga diperlukan waktu tiga hari, tutur Sembisin Ong. Menurut pendapat Pak Kli Heng, kira-kira Sulawute itu dapat dipercaya atau tidak, tanya Loholi dengan tersenyum. Sembisin Ong meliriknya sekejap, jawabnya peta berada padaku, peduli dia dapat dipercaya atau tidak, memangnya apa yang dapat diperbuatnya bisa jadi sebelum menyerahkan peta, lebih dulu ia sudah membaca peta itu hingga semuanya sudah apal di luar kepala, ujar Loholi. Ya, bisa juga terjadi begitu, kata Sembisin Ong. Cuma peta tidak sama dengan tulisan, biarpun dia sanggup mengapalkan garis-garis dan titik-titik yang ruwet dalam peta itu, walaupun betul juga ucapanmu, namun aku rasa perlu juga berjaga-jaga segala kemungkinan, ujar Loholi. Apakah kau khawatir dia akan meninggalkan kita dengan membawa lari obat yang sudah jadi itu tanya Sembisin Ong dengan tertawa. Betul, Loholi mengangguk. Bisa jadi besok atau lusa obat itu sudah selesai dibuat, sebaiknya dia sengaja membohongi kita bahwa pembuatan obat itu perlu waktu tiga hari. Padahal besok lusa setelah obat selesai dibuat, pada kesempatan kita lengah bisa jadi dia terus membawa obat itu dan meninggalkan kita Sembisin Ong termenung sejenak, katanya kemudian, aku kira tidak sampai seburuk itu, peta berada pada kita, seharusnya dia tahu kita dapat menyusulnya, eh, bagaimana kalau kita coba mencari keterangan kepada toko obat yang bersangkutan ujar Loholi. Minta keterangan apa Sembisin Ong melengap. Kita tanya mereka bilakah obat yang dipesan itu akan selesai dibuat, tutur Loholi tertawa. Jika mereka bilang perlu waktu tiga hari, terbukti sulote tidak ada maksud mengkhianati kita. Bila pengusaha toko obat bilang besok atau lusa dapat ambil obat, itu menandakan anak muda itu sengaja main gila, ya, betul juga, Sembisin Ong mengangguk setuju. Tapi dari mana kau tahu kepada toko obat mana harus kita cari keterangan ini sangat sederhana, ujar Loholi. Tadi terlihat dia pulang ke hotel dalam waktu singkat ini menandakan dia pesan racikan obat pada toko obat yang berdekatan dari sini. Coba kau lihat, di sana ada sebuah toko obat, marilah kita tanya dan minta keterangan pada mereka, toko obat yang dimaksud memang benar adalah toko obat yang didatangi Su Piameng tadi. Begitu Loholi masuk ke toko obat itu, segera dilihatnya si kakek pemilik toko sedang merambu obat pesanan Su Piameng, ia lantas menyapa, Loheng, tolong aku tanya sesuatu padamu, kalian ingin tahu apa tanya si kakek. Tadi, apakah benar keponakanku datang kemari memesan obat padamu tanya Loholi? Si kakek balas tanya, yang dimaksudkan Anda, apakah seorang pemuda berusia 18-19 tahun betul, ia didampingi pula seorang ona remaja, tutur Loholi. Oh ya, betul ada, obat yang sedang akuramu ini tiada lain adalah obat yang dipesan keponakanmu itu. Sahut si kakek dengan tertawa. Wah, sangat bagus, ujar Loholi. Lantas, berapa hari baru obat yang kami pesan itu bisa jadi tiga hari jawab si kakek. Apakah tidak dapat dibuat lebih cepat sedikit Loholi menegas? Tidak, tiga hari saja sudah terhitung cepat, ujar si kakek. Ya sudahlah, tiga hari lagi biar keponakanku sendiri yang mengambil obatnya, maaf telah mengganggu, kata Loholi. Oh, tidak apa, apakah Anda tidak duduk dulu ujar si kakek? Terima kasih, ucap Loholi. Setelah meninggalkan toko obat, dengan tersenyum Sambri Sinong berkata, Nah, benar tidak? Kan sudah aku katakan pasti tidak menjadi soal, dasar si rasa tua memang sok curiga, curiga atau tidak? Caraku cari keterangan kan juga tidak salah ujar Loholi sambil mengangkat bau. Sambri Sinong menuju ke suatu jalan simpang, katanya, Ayo, kita beli dulu sepatu dan baju, setelah segala sesuatu perbekalan dilengkapi, mereka berempat lantas menunggu di kota itu. Selain makan dan tidur, Sukiameng suka ngelayap keliling kota dengan membawa ikhiki. Sambri Sinong dan Loholi tidak peduli tingkah laku kedua anak muda itu, sebab mereka yakin takkan terjadi sesuatu mengingat peta pusaka berada di tangan mereka. Apalagi setelah jelas mengetahui obat yang sangat penting itu baru akan jadi tiga hari lagi, maka gerak gerik suukiameng tidak diperhatikan oleh mereka. Ketika malam ketiga tiba, seperti juga hari sebelumnya, setelah makan, Kiameng mengajak keluar lagi ikhiki. Sambri Sinong dan Loholi sudah bosan dengan keadaan kota Tingcheong di waktu malam, mereka sungkan keluar, mereka minum arak bersama, iseng di kamar. Tanpa terasa malam sudah larut, namun kedua kakek itu belum lagi mendengar suara suukiameng dan ikhiki yang pulang ke hotel. Tentu saja hati mereka rada kurang tentram. Aneh sudah jauh malam begini, mengapa mereka belum tampak pulang hotel kata Loholi. Mungkin mereka asik cumbu rayu sehingga lupa daratan untuk tidur, kata Sambri Sinong dengan tertawa. Aku kira tidak begitu halnya, bukankah malam kemarin mereka pulang ke hotel dengan sangat dingin ujar Loholi dengan kening berkerinyit. Sudahlah, jangan banyak curiga lagi, obat yang dipesan baru jadi besok, andaikan mereka hendak kabur juga belum waktunya, kata Sambri Sinong dengan tertawa. Namun Loholi tetap sangsi ia berbangkit dan berkata, Coba kita mencari keterangan lagi kepada toko obat kemarin itu, Ai, masakah kau ukur diri orang lain dengan dirimu sendiri yang licik dan licin, ayolah duduk lagi, ujar Sambri Sinong. Loholi merasa tersinggung, jengeknya, Hektometer, memang betul aku ini orang rendah yang sok curiga, tapi bila kamu Sambri Sinong ingin menemukan kota emas itu, dalam segala hal kan perlu juga menaruh perhatian, Sambri Sinong tampak agak tergugah, tanyanya, memangnya kau sangsi sukiya meng dan anak darah itu sudah kabur meninggalkan kira? Tidak, sahut lo Loholi. Cuma, sampai saat ini mereka belum tampak kembali hotel, aku kira telah terjadi sesuatu yang tak terduga, peta berada pada kita, obat pun masih diramu oleh toko obat, memangnya siapa yang menaruh minat terhadap mereka saat ini, ujar Sambri Sinong. Pendek kata, tetap aku ragukan kelakuan mereka, kata Loholi. Bagaimana kalau sekarang kita keluar untuk mencari mereka? Baiklah, akhirnya Sambri Sinong menyerah. Kamu si rasip tua ini memang suka sangsi dan tegang, setelah mereka meninggalkan hotel, terlihat jalanan kota sudah sepi, hanya terkadang saja kelihatan satu dua orang lalu. Diam-diam Sambri Sinong juga merasakan keadaan yang agak tidak beres, ucapnya, marilah kita coba mencarinya ke toko obat kemarin itu, habis berkata segera ia mendahului melangkah lebar ke arah toko obat yang dimaksud. Hanya sebentar saja dia sudah berada di depan toko obat itu, dilihatnya si kakek pemilik toko sedang hendak menutup pintu, cepat Loholi menyapa, Eh, tunggu sebentar, juragan melihat Loholi, si kakek agak heran, tanyanya. Hei, Anda ini kan orang mencari keterangan kemarin dulu itu. Betul, potong Loholi. Sekarang ingin aku tanya, obat yang dipesan keponakanku itu apakah sudah selesai dibuat teh, kenapa tanya lagi, bukankah obat itu sudah diambil oleh keponakanmu itu tutur si kakek dengan terbelalak heran. Seketika air muka Loholi berubah, tanyanya terkejut, apa kau bilang? Jadi obat yang dipesan sudah diambil ya, baru diambil beberapa jam yang lalu sahut si kakek. Sungguh Loholi hampir gila oleh kabar itu, kontan dia cengkeram tangan si kakek pemilik toko dan membentak, keparat, bukankah kau bilang obat itu baru jadi dalam tiga hari si kakek meringis kesakitan, teriaknya aduh, sakit. Lepaskan, lekas lepaskan tanganku. Baru sekarang Loholi ingat lawan bukan orang persilatan dan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan, cepat ia lepaskan pegangannya, lalu berkata pula, semula kau bilang obat itu baru jadi dibuat tiga hari, mengapa malam ini juga sudah selesai dan diambil keponakanku si kakek merabai tangannya yang kesakitan. Dan jawabnya dengan menangis, habis, habis keponakannya Anda terus-menerus datang mendesak, minta aku kerjakan dengan melembur dan harus jadi hari ini. Tidak ada jalan lain, semalam suntuk aku lembur hingga pagi. AI dasar maksud baik malah mendapatkan balasan buruk, datang-datang Anda marah padaku lagi, padahal aku kan menuruti segala permintaan langganan, kalian minta cepat dan segera aku kerjakan, masakah aku malah disalahkan dengan marah-marah loholi berpaling berkata terhadap Sembri Sin Ong, nah, coba kau lihat sendiri. Memangnya aku sudah curiga, namun kamu si tua ini justru bilang tidak perlu sangsi. Sekarang apa abam wair muka Sembri Sin Ong juga berubah kelam, jengeknya terhadap si kakek pemilik toko obat, kau bilang obat sudah diambil berapa jam yang lalu ya, begitu gelap malam tiba obat lantas diambil, tutur si kakek. Kalian, kalian kan sesama anggota keluarga Sembri Sin Ong tidak menjawab lagi, ia memberi tanda kepada loholi dan mendahului tinggal pergi, gumamnya sambil berlari, ayo cepat, coba mereka mampu lari berapa jauh dengan langkah lebar loholi menyusul meninggalkan toko obat itu, hanya dalam sekejap saja mereka sudah menghilang. Si kakek pemilik toko melongo heran, sampai sekian lama barulah ia menutup pintu lagi, lalu masuk ke ruangan dalam, ditolaknya pintu sebuah kamar sambil berseru, anak muda, sekarang kalian boleh keluar, dengan cepat dua orang menyelingap keluar dari balik tempat tidur yang berkelambu, siapa lagi mereka kalau bukan Su Kiameng dan Ih Kekki. Bagaimana, apakah mereka sudah pergi tanya Kiameng dengan tersenyum? Sudah mereka pergi dengan marah-marah, haha, sungguh lucu. Si kakek tertawa geli. Bisa jadi mereka putar kembali ke hotel untuk mengambil barang bawaan, maka kami belum boleh keluar sekarang juga, ujar Kiameng. Si kakek menunjuk dua kursi di situ, katanya jika begitu, silakan duduk lagi sebentar. Silakan Kiameng mengucapkan terima kasih dan duduk bersama ke Kekki, tanyanya dengan tertawa, tadi aku dengar Loti yang menjerit, apakah dia mencengkeramu hingga kesakitan betul, besar amat tenaganya, hampir saja pergelangan tanganku patah di puntirnya. Wah, sampai sekarang pun masih sakit, tutur si kakek sambil merabat tangannya. Eh, mengapa kalian sengaja menghindari mereka? Katanya mereka adalah paman kalian. Jangan-jangan bukan betul, memang bukan, kata Kiameng dengan tertawa mereka sebenarnya dua orang penjahat, kami dipaksa ikut mereka memburu harimau ke Mopansano, kiranya begitu, ucap si kakek dengan kejut. Wah, itu kan permainan dengan taruhan jiwa, ya, makanya kami berusaha kabur meninggalkan mereka, tutur Kiameng. Ia sengaja mengobrol ke timur dan ke barat dengan si kakek, ia menduga Sembi Sinong dan Loholi mungkin sudah meninggalkan Ting Ciong dan menuju ke Mopansan, lalu ia mohon diri, katanya. Sudahlah, mungkin saat ini mereka sudah berangkat cukup jauh, biarlah kami mohon diri, setelah meninggalkan toko obat itu, kedua orang lantas kembali ke hotel dengan menyusur deretan emper rumah yang gelap. Agaknya sampai sekarang ih kahki belum lagi jelas apa maksud tujuan perbuatan su Kiameng itu, saking ingin tahu kembali ia tanya, kakak Eng, sekarang bolehkah kau beritahukan padaku sesungguhnya apa yang telah kau rancang SSST, sabar dulu, nanti setelah meninggalkan Ting Ciong baru akan aku jelaskan, desis Kiameng. Apakah selekasnya kita akan meninggalkan kota ini tanya ke kipula. Betul, kita kembali dulu ke hotel untuk mengambil barang dan kuda kita, segera pula kita berangkat, tutur Kiameng. Berangkat kemana si nona menegas. Menurut tempat yang misterius itu, mencari kota emas Soho, apakah tanda-tanda pada peta itu sudah kau apalkan di luar kepala tidak? Belum apal, lantas care bagaimana untuk menemukan kota emas itu Kiameng tidak menjawab, dengan langkah cepat mereka berada kembali di hotel. Terlihat beberapa pelayan sedang asik bicara dengan kuasa hotel, begitu melihat kemunculan Su Kiameng dan Kehki, mereka sama bersuara kaget. Salah seorang pelayan lantas menyongsong kedatangan mereka dan menegur. Pak I, bagaimana ini, ada urusan apa dengan kedua tuan tamu yang itu, masakah rekening tidak dibereskan terus kabur begitu saja mereka kabur, kami berduakan tidak kabur jawab Kiameng. Jangan khawatir, kami yang membayar. Semua biayanya. Sekarang siapkan kuda kami, segera kami akan berangkat, sembari bicara ia terus lari ke kamar sendiri. Waktu ia buka pintu kamar, terlihat kedua kantung rangsum dan barang lain masih ada di situ. Segera ia angkat kedua kantung perbekalan dan berkata kepada I, Kehki, ayo, kau bawa barang yang lain, cepat Kehki bebenah dan membungkus rapi barang lain, lalu dijenjing dan dibawa ke ruang depan hotel bersama Kiameng. Sementara itu pelayan sudah menyiapkan kuda mereka di depan pintu hotel. Selesai membayar biaya menginap dan sebagainya, Kiameng menggantung kedua kantung perbekalan di pelana kuda, lalu meninggalkan hotel dengan I, Kehki. Hanya sekejap saja kedua orang sudah jauh meninggalkan kota perbatasan itu. Inilah malam dengan sinar bulan purnama, maka mereka dapat melihat jelas dengan pegunungan di sekitar mereka. Kehki merasa jalan yang mereka tempuh sekarang ini tidak mirip jalan ke Mopansan, maka ia coba tanya, Kaka Eng, sebenarnya kita hendak pergi kemana sembari melarikan kudanya dengan cepat sambil Kiameng menjawab, dengan sendirinya pergi mencari kota emas itu, akan tetapi aku ingat benar letak Mopansan kan berada di belakang kita sana teriak Kehki dengan agak mendongkol. Betul, tapi kota emas yang kita cari itu tidak berada di pegunungan tersebut, tutur Kiameng dengan tertawa. Apa katamu? Kota emas itu tidak berada di Mopansan. Maksudmu si Nona menegas dengan terbelalak. Mendadak Kiameng menghentikan lari kudanya dan melompat turun, katanya, Mari turun, aku perlihatkan sesuatu padamu, dengan rasa bingung Kaki ikut melompat turun, tanyanya dengan sangsi. Melihat barang apa Kiameng menuntun kuda ke dalam hutan, lalu duduk di tanah, dari dalam baju luarnya satu lipatan kecil kertas, ucapnya sambil menyodorkan gulungan kertas itu kepada Kehki, coba kau lihat Kehki menerimanya dan dibentangnya gulungan kertas itu, tanpa terasa ia berseru terkejut dan girang, Hah, bukankah ini peta kota emas itu tepat? Ucap Kiameng sambil mengangguk. Memang inilah peta kota emas yang hendak kita cari itu akan tetapi, barang apa lagi yang kau berikan kepada Sembri Sinong dan Loholi itu tanya Kehki melengat. Itu peta palsu, tutur Kiameng. Baru sekarang Kehki paham duduknya perkara, serunya, Buset. Jadi yang kau serahkan kepada mereka itu adalah peta palsu yang kau dapatkan dari Kui Kotjibus yang itu betul, dan sekarang tentu kau paham segalanya. Tanya Kiameng dengan terbahak. Kehki melonjak kegirangan, serunya gembira, Arha, sungguh tak tersangka. Tak terduga engkau mempunyai akal sebagus ini, Haha, setelah tertawari yang sejenak, kesempatan itu digunakan oleh si Nona untuk menjatuhkan diri ke dalam mencurige perbuatanmu ini dengan sendirinya mereka pun bukan orang bodoh dan mudah dikelabui, ujar Su Kiameng. Meski Sembri Sinong juga tua bangka yang licik dan licin namun tidak seperti Laholi yang banyak curiga. Waktu dicap pengelang tempo hari ia lihat sendiri Kui Kotjibus yang menyerahkan peta padaku, dengan sendirinya ia pun tahu peta itu palsu. Kemudian Jibus yang kabur dengan ketakutan, Sembri Sinong lantas minta peta padaku. Pada waktu itu ia yakin aku tidak berani menyerahkan peta palsu kepadanya, maka dalam hatinya tiada menaruh curiga sedikitpun. Lalu muncul Laholi, dengan menggunakan Saihoatu sebagai sandra ia pun minta bagian setengah potong peta padaku. Lantaran ia pun menyaksikan aku berikan setengah helai peta kepada Sembri Sinong, jika Sembri Sinong tidak menyaksikan tulen dan palsunya peta yang aku berikan, dengan sendirinya Laholi juga tidak menaruh curiga, kohki terkikik senang, Hihi, sungguh menarik. Dan sekarang dengan membawa peta palsu itu mereka telah mengejar kita ke pegunungan Mopansan ya, mungkin besok atau lusa mereka pun akan sadar telah tertipu olahku, kata Kiameng dengan tertawa. Akan tetapi mereka tidak memegang peta asli, pada hakikatnya mereka jangan harap akan dapat menemukan kita, kira bagaimana mereka akan menyadari tertipu olahmu tanya ke Hki. Pada peta palsu yang aku berikan itu terdapat banyak nama tempat semuanya nama tempat karanganku sendiri, tutur Kiameng. Apabila mereka mencari tempat pertama sesuai petunjuk pada peta, tentu akan diketahui nama tempat yang mereka datangi tidak sama dengan nama tempat dalam peta. Dengan begitu mereka pun akan menyadari telah tertipu olahku, kembali kaki membentang peta, ia coba membacanya lagi di bawah penerangan cahaya bulan, katanya kemudian, sesungguhnya kota emas itu terletak di pegunungan yang mana Kiameng menunjuk, satu lingkaran kecil dalam peta dan berkata, di sini, coba kau lihat, dalam lingkaran kecil ini kan tertulis dua huruf kota emas betul tidak wah, jika demikian, kan letaknya tidak jauh dari Tiong-Tiong, seru ke Hki. Menurut tanda-tanda dalam peta, agaknya kita masih harus melalui berbagai tempat baru akan sampai di kota emas itu, betul, ucap Kiameng. Menurut perkiraan untuk mencapai kota emas masih diperlukan perjalanan selama belasan hari lagi, coba lihat, beberapa huruf yang ditulis suhengmu, seperti pek, ih, naga, gawa, yao dan sebagainya, apa artinya ini itu nama-nama suku bangsa setempat, tutur Kiameng. Jika perjalanan diteruskan menurut petunjuk peta, kita harus melalui tempat-tempat tinggal suku bangsa tersebut. Konon berbagai suku bangsa yang hidupnya masih biadab suka makan orang, entah beberapa suku bangsa di wilayah ini juga makan orang atau tidak siapa tahu. Mudah-mudahan tidak. Biarlah kita berlaku lebih waspada, ujar Kiameng. Wah, semoga jangan bertemu dengan manusia biadab yang suka makan orang, kalau tidak, bisa mati konyol kita, ujar Kihki. Betapapun liarnya mereka, dengan bekal kungfu kita masakah perlu takut ya, tetapi kalau, kalau mereka menggunakan ilmu hitam, kan bisa celaka menurut cerita Saihoatu, asalkan kita tidak makan barang buruan mereka dan tidak sembarangan mengambil barang yang kita lihat, tentu kita akan aman, aneh juga, mengapa dalam lingkaran kecil ini hanya tertulis dua huruf kota emas saja dan tidak ada keterangan terletak di pegunungan atau tempat nana. Mungkin tempat yang dimaksud itu terletak di tengah hutan belukar yang tidak dikenal namanya dan tidak terdapat gunung segala, menurut ceritamu, katanya Suhengmu hendak pergi ke Mopansan untuk mencari Jianlian Hokleng, mengapa dia berbalik datang ke tempat yang tidak jelas namanya ini, bisa jadi di Mopansan tidak terdapat Jianlian Hokleng yang dicarinya itu, maka akhirnya Suhengku mencari ke tempat seperti tersebut dalam peta ini, akhirnya dia akan menemukan Jianlian Hokleng, akan tetapi mengapa obat mujarab yang telah ditemukan itu tidak dibawanya pulang ke Tionggoan, melainkan ditaruh di kota emas itu? Aku yakin tentu ada sebabnya, bisa jadi ada sangkut pautnya dengan caca tubuhnya itu. Bicara sampai di sini, mendadak beberapa puluh meter dalam hutan di belakang mereka timbul suara riuh bunyi burung. Terkesiap hati Kiameng, cepat ia rebut peta dari tangan Kohki dan disimpan kembali lalu melompat bangun sambil melolos pedang dan membentak, siapa itu Kohki ikut melompat bangun dan memandang Jian kemari, namun tidak terlihat munculnya musuh, katanya dengan kurang puas, ah, jangan sok tegang, mana ada orang ada, pasti ada ucap Kiameng yakin. Kalau tidak, tak mungkin kawanan burung dalam hutan bisa terbang terkejut, Kohki pikir benar juga alasan anak muda itu kembali ia celingukan Jian kemari dan coba membentak, hai, kawanan penyamun dari mana itu? Maling kecil yang buta, ayolah keluar menemui nonamu, kalau berani namun setelah suara ribut bunyi burung tadi suasana kembali sunyi senyap dan tiada terdengar suara yang mencurigakan lagi. Kohki memandang Kiameng katanya, mengapa tidak ada sesuatu Kiameng coba mendengarkan dengan cermat dan memang tidak terdengar sesuatu yang gajil maka ia tertawa, ya, mungkin aku salah dengar. Bisa jadi ada ular atau binatang yang merambat ke atas pohon sehingga mengejutkan kawanan burung yang tidur di atas pohon itu, habis berkata, segera ia mendekati kuda dan berkata, ayo, kita mencari suatu tempat lain untuk bermalam, begitulah mereka lantas mencemplak lagi ke atas kuda dan melanjutkan perjalanan ke tengah hereng gunung. Meski di depan metoh hanya tebing gunung yang terjal, tapi lantaran jaraknya dari Ting Ciong tidak jauh, maka tetap ada jalan setapak yang dapat dilalui kuda mereka. Setelah menempuh perjalanan beberapa puluh li di bawah cahaya bulan, akhirnya mereka menemukan sebuah gua alam. Segera mereka berhenti dan masuk ke gua itu, mereka membersihkan gua itu sekadarnya untuk dijadikan tempat pondokan. Dengan sendirinya, Kiameng tidak dapat tidur benar-benar. Maklum, suara burung terkejut di hutan tadi tetap membuatnya curiga, ia merasa suara burung itu bukan terkejut oleh karena gangguan binatang, melainkan kaget karena sesuatu gangguan lain. Maka ia tidak berani terlena, ia cuma berbaring di dalam gua dan mendengarkan dengan cermat, berbareng juga timbul pikirannya Jangan-jangan ada orang diam-diam membuntuti perjalanan mereka. Ia pikir kuikot jibus yang sudah digertak lari, mungkin mereka tidak berani datang lagi. Tapi Sin Kun meski tahu letak kota emas yang dicari, namun dia terluka kena pukulan Sembi Sin Ong, sedikitnya perlu istirahat setengah tahun baru dapat pulih kembali, anak buahnya jelas tidak ada keberanian untuk ikut berebut harta karun ke lereng gunung yang berbahaya itu. Maka sisanya hanya dimungkinkan oleh orang-orang Hoasan Pai, Tiam Jong Pai, Tai Kek Pai, Kong Tong Pai dan sebagainya seperti Rombongan KH Ubu Peng itu berjumlah belasan orang, apakah mereka tahu peta yang dirampas kuikok jibus yang itu palsu atau bukan, yang jelas mereka tidak nanti mau berhenti begitu saja sebelum mendapatkan peta yang diharapkan itu. Sebab itulah setelah tidak berhasil menyusul jibus yang mereka pasti juga akan menuju ke selatan untuk mengadu untung. Akan tetapi mereka terkenal dari perguruan ternama dan golongan orang baik, jika main kuntit terasa malu bila diketahui akan perbuatan mereka itu. Karena itulah terpaksa main-main kuntit secara sembunyi-sembunyi sehingga mengejutkan kawanan burung tadi. Berpikir sampai di sini, hati kiameng merasa rada terhibur, sebab itu merasa orang yang diam-diam membuntutinya. Jika benar, maka dengan kungfu sendiri, ditambah lagi ih ke hki, tentu mereka tidak perlu takut akan dimakan lawan. Tampakkah hki juga sedang merenungkan sesuatu setelah berbaring diam sejenak, tiba-tiba ia mendesis. Kaka eng, ada apa tanya kiameng? Engka sudah tidur ya kantuk omong kosong, omel ke hki. Kalau sudah tidur masakah dapat menjawab, habis, engka sendiri tidak dapat tidur kiameng balas tanya. Ya, hawa sangat panas, aku tidak dapat pulas, kan sejak mula sudah aku katakan wilayah selatan ini tidak biasa bagimu dan jangan ikut kemari, namun kamu paksa minta ikut. Sekarang baru kau tahu rasa, hektometer, aku cuma memberitahukan hawa sangat panas dan sukar pulas, aku kan tidak menyesali apapun, kenapa engkau jadi omong macam-macam baiklah, kalau tidak menyesali ya lekas tidur saja. Tidak, aku tidak dapat pulas, aku sedang berpikir, berpikir urusan apa mengenai kota emas itu bisa jadi pada zaman purba di tempat ini pernah mengalami kejayaan dan kemakmuran, maka meninggalkan sebuah kota emas yang megah ini, akan tetapi, mengapa kemudian kota emas tidak ada penghuninya mungkin terjadi peperangan antar suku, bisa juga berjangkit penyakit menular sehingga seluruh penduduk kota emas ini mati ludes, ya aku kira hal yang belakangan ini lebih masuk akal. Tentu semuanya mati ludes akibat penyakit menular. Coba kau lihat, hawa sedemikian panas, bila mana sepanjang tahun tinggal di tempat seperti ini, mustahil kalau tidak jatuh sakit dan mampus, oh ada lagi, mengapa di dalam kota tanpa penghuni terdapat emas sebanyak itu siapa tahu. Mungkin di daerah sini memang menghasilkan emas, kalau begitu, mengapa suku bangsa yang tinggal di sekitar kota emas itu tidak berusaha mengambil partai emas berjumlah besar itu mungkin mereka belum lagi tahu emas adalah semacam benda yang berharga tinggi AI, sungguh aku sangat ingin segera dapat tiba di kota emas itu, agar dapat aku lihat sesungguhnya bagaimana bentuk kota misterius itu, segera tiba di sana. Haha, paling banter besok kita baru dapat mencapai sebuah tempat pertama seperti petunjuk dalam peta, suatu tempat yang jauh dari peradaban manusia, tempat apakah itu mungkin di tempat itu juga ada manusia, ada gunung dan juga ada air, persetan. Memangnya di tempat mana dunia ini tidak ada manusia, dan di mana tidak ada gunung dan air aku kan tidak pernah mendatangi tempat liar seperti itu, habis care bagaimana harus aku katakan begini, aku lihat jalan pegunungan ini makin lama makin sulit ditempuh, bila mana kuda kita sudah sukar melalui jalan ini, lalu care bagaimana kita akan mengatur kuda tunggangan kita ini, dapat kita mencari suatu rumah penduduk dan kita titip kuda padanya, baru saja beberapa puluh li perjalanan kita tempuh, pada hakikatnya tiada terlihat sebuah rumah penduduk pun di sepanjang jalan, bisa jadi besok akan kita temukan rumah penduduk, ujar kiameng. Apabila tidak menemukan rumah penduduk, juga menghadapi jalan buntu yang sukar dilalui kuda, lalu bagaimana nanti ai, janganlah kamu berpikir sejauh itu, tidak boleh tidak harus aku pikirkan, kau tahu sangat berat bagiku bila aku harus kehilangan kuda kesayanganku si naga hitam, tapi meski sekarang kau pikir dan gelisah juga tidak ada gunanya, lebih baik tidur saja secukupnya, ketahuilah besok kita masih menempuh perjalanan di lareng gunung yang sulit ini, baiklah, ayo tidur, pada dasarnya ih kaki memang bukan seorang nona yang mudah menyerah dan cepat sedih, maka tidak lama ia pun terpulas. Sukiameng tetap tidak berani tidur, lihat si nona sudah tidurnya nyak, perlahan ia lantas bangun dan duduk semadi, ia kesampingkan berbagai pikiran yang berkecamuk dalam benaknya dan berusaha memusatkan ketenangan batin. Lwekeng perguruannya memang semacam Lwekeng kelas tinggi, begitu memasuki alam ketenangan batin tidak lama kemudian segala kelelahan lahir batin pun tersapu bersih. Lantaran harus berjaga kemungkinan diserang musuh dan juga perjalanan esok yang masih harus ditempuh, maka ia gunakan semadi sebagai gantinya tidur. Namun di luar dugaan, semalam suntuk ternyata tidak terjadi sesuatu apapun. Ketika terdengar kicau burung yang merdunya tafajar sudah menyingsing. Sukiameng berdiri dan keluar gua, ia merasa pagi yang sejuk itu sangat cocok untuk meneruskan perjalanan. Segera ia putar balik ke samping ih kaki, perlahan ia tepuk bahusi nona dan berkata, bangunlah kaki, sudah pagi kaki membalik tubuh dan bangun, ia kucek-kucek matanya yang masih sret dan bertanya, oh oh oh, hari sudah pagi ya, masakah tidurmu belum lagi cukup? Pujar Tiameng tersenyum. Sinona tertawa malu, marilah, kita mencari sumber air untuk cuci muka, mereka mendapatkan sumber air tidak jauh di luar gua, setelah cuci muka seperlunya, mereka mengeluarkan rangsung kering untuk mengisi perut. Lalu naik kuda masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Mereka meneruskan perjalanan menurut apa yang terlukis dalam peta, namun jalan pegunungan yang dilalui makin jauh makin sulit. Menjelang lohor, sampailah mereka di suatu lembah, di lembah gunung ini terdapat beberapa puluh rumah penduduk. Girang sekali Tiameng melihat ada rumah penduduk, serunya, ah, bagus sekali. Kita dapat menitipkan kuda di sini, entah suku apa yang tinggal di lembah ini, tanya ke Hki. Aku pun tidak tahu, marilah kita coba melihatnya ke sana, kata Tiameng. Dengan menuntun kuda masing-masing mereka berjalanan mendekati lembah itu, terlihat penduduk lembah gunung ini berkulit badan putih meski baju mereka agak aneh, setiap orang perempuan berwajah cantik manis dan bertubuh ramping. Ah, mereka ini tentu suku pek, ih, seru Tiameng Girang. Inilah salah satu suku bangsa terasing yang paling ramah. Melihat para wanita suku pek, ih itu rata-rata cantik molek hati kaki merasa agak khawatir, katanya, Hektometer, dari mana kau tahu mereka ini suku pek, ih? Dari mana pula kau tahu tak mereka ramah? Bukan mustahil mereka justru suku makan orang, Kiameng tertawa, katanya, Jangan omong kosong. Aku tahu suku ini pasti pek, ih dan tidak salah lagi, istri Suhengku itu pun berasal dari suku bangsa ini, wah, bagus sekali, agaknya kau pun dapat mencari istri di sini, ujar Kehki. Kiameng melengong, tanyanya dengan tertawa, Hei, ada apa kamu ini memang kenapa? Tidak boleh sahut Kehki dengan mencibir. Sudahlah, jangan semelarangan omong, mari kita menitipkan kuda di sana dan segera berangkat lagi, begitulah mereka lantas mendekati selat gunung sana. Melihat dua orang asing memasuki daerah mereka, suku peh ih itu sering tak merubung mereka. Yang lelaki memandangi ih Kehki, yang perempuan memandang Kiameng, semuanya dengan air muka penuh rasa heran dan kejut serta kagum. Kiameng memberi salam kepada mereka, lalu bertanya, adakah di antara kalian yang paham bahasa Han seorang perempuan peh ih dengan wajah cantik tampil ke depan, katanya dengan tertawa. Aku dapat bicara bahasa Han, maukah kalian ke rumahku bagus sekali seru Kiameng kegirangan siapakah nama nona Nansi, dan engkau sendiri siapa jawab perempuan peh ih itu. Kiameng jadi kikuk sendiri oleh jawaban spontan si Nansi, katanya dengan tertawa, Oh nama ku Sukiya Meng. Eh, nona Nansi, ada suatu urusan perlu aku minta bantuanmu, apakah boleh Nansi menganggup dan menjawab? Boleh saja, silakan bicara, sembari menunjuk ke Hki, Kiameng berkata, aku dan adik perempuanku ini hendak mencari obat-obatan di pedalaman lereng gunung sana, akan tetapi setiba di sini kuda kami sukar meneruskan perjalanan lagi, maka maksud kami ingin titip kedua ekor kuda di rumahmu, apakah boleh Nansi memandang ih ke Hki sekejap? Tanyanya dengan sangsi, benar dia adik perempuanmu ya, adik perempuan kangdungku, Kiameng mengangguk. Jawaban ini membuat Nansi tersenyum ramah terhadap ih ke Hki, lalu ia berpaling dan berkata kepada Kiameng, Baiklah, silakan kalian istirahat dulu ke rumahku, habis berkata segera ia hendak menuntun kuda Kiameng. Sekilas Kiameng melihat air muka ih ke Hki bersungut, cepat ia berkata, tidak, kami tidak dapat buang-buang waktu, kami segera harus berangkat lagi, Nansi tampak kurang senang, ucapnya, mengapa terburu-buru soalnya ada seorang sakit sedang menantikan kepulangan kami dengan membawa obat, maka tidak boleh tinggal lama-lama dalam perjalanan. Sembari bicara Kiameng menyodorkan 20 tahil perak kepada Nansi dan menambah, sedikit uang perak ini harap Nona terima dengan baik sekadar mengganti ongkos perawatan kuda. Selang beberapa hari lagi bila kami pulang kemari, tentu kami akan sangat berterima kasih kepada Nona. Nansi menerima uang perak itu dengan ragu, tanyanya, berapa hari lagi baru kalian akan pulang? Kemari tidak pasti, jawab Kiameng. Apabila obat yang kami cari sudah didapatkan, segera pula kami kembali ke sini, pulangnya nanti apakah kalian sudi tinggal beberapa hari di rumahku? tanya Nansi. Baiklah, asalkan dengan cepat mendapatkan obatnya, dengan suka hati kami menerimanya undanganmu untuk meretotkanmu selama beberapa hari, Nansi sangat girang, serunya bagus, engkau jangan bohong ya tidak? pasti tidak jawab Kiameng. Baiklah, Nansi mengangguk. Sekarang serahkan kuda kalian kepadaku dan silakan kalian berangkat, Kiameng dan Kohki menurunkan kantung perbekalan yang termuat di pelana kuda dan menyerahkan kuda kepada Nansi, lalu mohon diri. Setelah meninggalkan selat gunung itu, tanpa terasa Kiameng mengomel, huh, tidak tahu malu. Sungguh tidak terduga di dunia ada nona sedemikian tebal kulit mukanya, cepat Kiameng menukas, tidak, memang begitulah watak suku bangsa mereka dan bukan sengaja, huh, bagus sekali, baru sekali bertemu kamu sudah memeladia, jengat ih Kohki mendongkol. Mau tak mau Kiameng rada aseran, ucapnya dengan kening berkerenyit, aneh juga, mengapa kau bicara tidak keruan juntrungannya hektometer, kau sendiri yang bicara tidak keruan, jawab Kohki marah. Memangnya dalam hal apa aku bicara tidak keruan, tanya Kiameng. Habis, kau bilang aku ini adik kandungmu, coba jelaskan, apa maksudmu tanya Kohki dengan mati merah. Kiameng melengat, tapi ia lantas tertawa geli, tuturnya, ai, jangan salah paham. Coba pikir, jika aku tidak bilang begitu, mana dia mau terima titipan kuda kita demi menitipkan kuda, lantas kamu sangka aku ini siapa dan apamu melihat si nona makin bicara makin sedih, Kiameng tidak berani berolok-olok lagi, ucapnya dengan tertawa, ya, sudahlah, anggap aku salah omong, biarlah aku minta maaf padamu, jadi tidak perlu omel kaki dengan mulut menjengkit. Habis apa yang harus aku lakukan, tanya Kiameng dengan tertawa. Kamu harus bersumpah, kata si nona. Baik, baik aku bersumpah, bila mana pada suatu hari aku su Kiameng berubah pikiran dan jatuh hati pada gadis lain, biarlah aku mati di tengah hamburan batu, Kohki melengong. Apa artinya mati di bawah hamburan batu Kiameng menuding ke atas dan menerangkan? Coba kau lihat, sekarang kita sedang menempuh perjalanan di bawah tebing yang curam seperti ini, bila mana mendadak dari puncak gunung satu menggelinding beberapa potong batu besar, bukankah akan belum habis ucapannya, sekonyong-konyong dari atas tebing sana benar-benar jatuh tiga potong batu raksasa seberat ribuan kati, karena batu membentur dinding tebing sehingga menimbulkan suara gemuruh. Keruan Kiameng terperanjat, cepat ia tarik kaki dan berseru, lekas mundur, Kohki reaksi kaki juga sangat gesit dan cepat di bawah tarikan Kiameng, langsung ia pun melompat mundur. Namun ketiga potong batu raksasa yang jatuh dari atas tebing itu daya turunnya secepat kilat, pada saat mereka baru melompat mundur dua-tiga meter jauhnya, sebelum mereka berdiri tegak, terdengarlah suara gemuruh keras, ketiga potong batu itu tepat jatuh di tengah jalan setapak hingga jalan di tepi tebing itu ambrol dan longsor. Tempat berpijak su Kiameng dan ih kaki pun, termasuk di bagian yang longsor, maka baru kaki mereka menyentuh tanah, seketika ikut tergelincir ke dalam jurang. Dalam jurang itu sukar diukur, bila mana mereka terjerumus ke bawah, mustahil kalau tidak hancur lebur. Akan tetapi, pada detik yang menentukan mati dan hidup itulah, serentak Kiameng dan Kohki mengeluarkan suitan panjang, tanpa berjanji mereka berbareng meloloskan pedang dan menancapkan pedang ke dinding tebing sekuatnya. Dinding tebing hampir seluruhnya terdiri dari batu karang yang keras, akan tetapi tusukan kuat mereka berbareng itu, pedang masing-masing dapat ambles setengah meteran ke dalam dinding dan dengan demikian tubuh mereka tertahan sehingga terlolos diri rengutan maut. Akan tetapi dalam keadaan menggelantung di atas jurang, keadaan mereka tetap sangat berbahaya. Ketika kebetulan Kiameng mendungak ke atas, tiba-tiba dilihatnya di puncak gunung sana menongol tiga buah kepala manusia berkedok sedang memandang ke arah mereka berdua. Keruan Kiameng kaget, serunya, Kohki, di atas tebing ada musuh, lekas kita berusaha melompat ke atas jalan tadi, sambil bicara, jari tangan kirinya mencengkeram dinding tebing sekuatnya, tangan kanan digunakan menarik pedang yang menancap di dinding itu, menyusul ujung kaki memanjat dinding, dengan ringan dan cepat serupa burung terbang ia melayang ke bagian jalan setapak yang tidak longsor sana.